Pemirsa tak terima pengurusan jenazah keluarga menggunakan protokol COVID-19 sejumlah warga mengamuk di rumah sakit swasta di kawasan Cikupa, Kabupaten Tanggerang, Banten. Adu mulut dengan petugas keamanan rumah sakit pun tak terhindarkan lantaran keluarga memaksa rumah sakit untuk segera memulangkan jenazah yang diduga suspek COVID-19. Sejumlah keluarga dari pasien yang meninggal dunia dengan status suspek COVID-19 ini mengamuk dan menolak jenazah keluarganya diurus dengan menggunakan protokol COVID-19. Adu mulut antara keluarga pasien dengan petugas keamanan pun tak terhindarkan saat keluarga pasien hendak menerobos masuk ke dalam rumah sakit namun dihalangi petugas keamanan rumah sakit. Beruntung keributan ini akhirnya meredah setelah salah satu tokoh masyarakat yang ada di lokasi mencoba menenangkan keluarga pasien dengan memberi pemahaman kondisi pandemi saat ini. Juru bicara penanganan COVID-19 mengatakan meski belum dinyatakan positif namun pasien yang meninggal dunia dengan status suspek COVID-19 harus dimakamkan dengan protokol COVID-19. Hal ini dilakukan untuk menjaga terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke petugas kamar jenazah serta menjaga terjadinya penularan ke keluarga maupun warga yang datang ke rumah. Pol kesehatan, kemudian secara aturan itu tetap harus dilakukan karena kan itu berpotensi untuk menularkan penyakit gitu walaupun masih suspek. Jadi keluarganya menolak untuk gitu ya Pak? Iya, keluarganya tidak mau terima. Terus selanjutnya seperti apa itu Pak? Ya mereka mungkin dimakamkan di desanya sesuai dengan anjuran kita sih tetap dimakamkan langsung ke kuburan. Usai diberi pemahaman pihak keluarga pasien akhirnya menerima pengurusan dan pengumpuran jenazah menggunakan standar protokol COVID-19. Dari Kabupaten Tangerang, Aymar Rani, Labarkan.